Terima kasih telah menonton! Hari ini, gue akan melanjutkan motor Chopper Lane buat Mia. Warna yang gue ada sepakatin soal Fahmi, akhirnya adalah hitam semi-gloss. Yang nanti diatasnya akan dipinstripe soal Fahmi. Masukan Man1 Oke, gue langsung cele Betul dulu aja ya! Sikat Por, sikat! Mungkin sekarang hanya skate, pewarnaannya nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, untuk warna, Mas Fahmi, gue tuh pengennya merah, tapi ada hitam-hitamnya. Jadi kayak pengennya sih gambar rose, tapi tengahnya ada sepuluhnya. Masih vintage, tapi harus tetap girly. Tapi kalau tambahin unsur warna lain boleh kan? Boleh sih, asal bagus, terserah Mas Fahmi lah kalau ini. Warna-warnanya juga nyocokin sama nuansa motor ini. Iya, iya. Sekilas kan abu gitu kan. Konsepnya ini disesuaikan dengan apa yang dia mau. Disitu saya bikin tengkorak, kemudian ada mawarnya. Warna-warnanya ngikutin nuansa yang sudah ada di motor ini. Tempelin motor. Motor buatnya udah selesai nih. Dengan waktu yang sangat singkat kita selesaiin. Basic motor Copperland ini sebelumnya gue udah pernah ngerjain. Jadinya dalam proses fabrikasi Eldress Garage juga udah jelas ngerjainnya juga lebih cepat. Untuk cat dibantu juga sama Fahmi. Bener-bener membuat finishing motor ini kesatuan yang utuh dari motornya. Gue bisa cek-cek semua sih sebenarnya. Tapi tidak ada kumpulnya aja nih. Salahnya ada kumpulnya udah. Nah, sebelum dia datang nih. Gue pengen naik-naik gitu. Naik gitu. Yang jelas ukurannya nggak sebuah ya sih motornya. Sebelum dia datang nih. Coba dulu deh. Nasaran juga. Tapi yang paling penting sih sekarang tinggal nunggu Nia datang. Gue pengen lihat ekspresinya Nia lihat motor ini. Terus juga apakah cat dan tema pinstripe-nya juga sesuai yang Nia mau juga. Terus ya ini tinggal serah terima lah sama Nia. Akhirnya bisa kolaborasi lagi nih gue. Sudah sekian lama. Pertama kita tahun berapa? 2005 lah. Ke 2008 mungkin gue suka datang sini buat pinstripe ini. Senang banget akhirnya bisa kolaborasi lagi nih sama Burfero di motor ini setelah sekian lama sekitar 12 tahun lebih ya. Terakhir gue bikin pinstripe di sini nih. Dan akhirnya kejadian lagi. Seringin dulu kan. Ini adalah proyek gue berkolaborasi dengan Fahmi lagi setelah cukup lama kita udah jarang berkolaborasi. Awal-awalnya mungkin 12 tahun lalu lebih sih Fahmi tuh sering banget datang ke Jakarta untuk bantuin pinstripe-in motor-motor, mobil, sofa, kacamata, dan lain-lain tuh. Jadi emang dulu sih sering banget Fahmi nginep di sini. Jadi seneng aja sih karena proyek ini akhirnya kolaborasi bareng Fahmi lagi. Motor sih buat gue juga gak apa-apa sih. Cuman sebenernya kalau... Iya makanya. Halo Edi. Halo Edi. Halo. Ini gimana? Hah iya. Ini motornya. Gila. Kan juga angkat. Hari ini gue dari Bandung ke Jakarta ke tempatnya Burfero. Gue pengen ngeliat hasil kolaborasi dari Mas Fahmi dan Burfero. Gue udah penasaran banget pengen ngeliat hasilnya. Ya inilah hasil dari obrolan kita waktu itu. Yang coba gue cerna. Setelah gue liat ini hasil motornya dan menurut gue ini luar biasa. Dan bener-bener apa yang gue pengen. Ada school-schoolnya, ada mawarnya, konsepnya yang bener-bener Amerikan jadul retro yang gue pengen dan gue suka. Mulai terbaik ya. Coba gue juga pengen liat. Akhirnya motor hasil perbincangan gue dan Fahmi dan Nia udah jadi kenyataan nih. Dalam waktu yang cukup singkat juga gue dan rakan-rakan udah berhasil beresin. Sampai akhirnya kita udah kasih nama juga motornya namanya Kejang. Kejar Tayang. Puas banget gue sama hasilnya. Dan motor ini enteng banget. Karena rangkanya juga udah didesain sedemikian. Ideal untuk daily use. Untuk orang Indonesia juga ukurannya. Makanya pas dicobain Nia juga langsung pas posisi duduk dan tangannya gitu. Oke. Takep ya? Lihat lah. Iya tasnya gantungin di belakang. Oh bener. Ntar tinggal beli karet buat iketan. Eh cuma bisa nih disini ya. Nah ini aja udah ber. Nah ini kesini udah. Ini ada gitu ya. Jadi nyaman ya? Iya. Keren, keren, keren. Wih pinstrapnya. Ini yang namanya Rose Cool. Bener-bener. Sesuai sama yang Nia mau juga. Waktu dia lihat bagian tanky ini. Alhamdulillah Nia suka sama yang udah saya kerjakan. Sesuai apa yang dia mau juga. Ya syukurlah. Akhirnya semua sesuai apa yang dia mau. Dan sesuai apa yang direncanakan. Langsung ride nih ke Bandung. Oh boleh langsung dibawa? Boleh. Oke. Boleh ya setelah aja. Kuncinya di sebelah kiri. Terus ngelainnya gini. Tunggu kan. Coba, nih tolong. Nah itu iya. Dah. Oke. Cobain ya? Iya langsung aja. Cakep. Keren, 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 keren. Akhirnya chopper yang gue idem-idemkan jadi juga. Dan walaupun gue baru nyampe Jakarta dari Bandung. Capek. Tapi gue ngeliat ini motor. Aduh energi gue lambah. Dan gue pengen banget bawa motor ini riding langsung ke Bandung hari ini. Coba, Pak. Koplingnya enak gak? Segitu. Ini pas banget sih. Pas? Pas banget buat gue. Pas ya? Seperti yang kita duduknya ya? Ini nih. Iya. Kalau udah jalan nanti duduk. Santai aja. Contoh kan lo bilang waktu itu. Maunya posisinya santai kan. Badannya dimundurin aja. Tangannya se... Iya. Santai aja. Ya mungkin karena gue belum pasang spionnya aja sama sennya. Tapi emang karena gue seneng bikin motor yang ringkes untuk show bike aja. Tapi kalau gue mau pakai harian tinggal tambah-tambahin spion dan sedikit-sedikit kelengkapan motor ini. Iya. Chopper harian. Chopper lamp. Akhirnya proyek motor coklat Reto selesai juga. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan rencana di awal. Sekarang saya bisa lebih tenang buat ngerjain proyek di Singapur. Tadi sempat ngobrol-ngobrol Fahmi juga. Dia bilang dia ada proyek di Singapur. Dan kebetulan gue sama anak-anak emang pengen pergi ke Singapur sih. Jadi ya kita lihat aja sih. Ketemu nggak nih? Salah pahami. Mungkin kita bisa sempetin janjian. Akhirnya Mas Iman, Bor Pero sama Juju datang juga nih. Nyampai sini juga. Halo. Ini sih. Halo. Buar. Eh, Bor. Buar, Buar. Buar, 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 Buar Terima kasih.